Halo guys, balik lagi di channel youtube aku Kali ini aku mau nge-battle-in dua produk Ini press powder dari MAC sama Bobbi Brown Nah, aku mau battle-in kedua press powder ini Karena ini tuh dua-duanya sama-sama high-end Terus dua-duanya sama-sama favorit aku Tapi aku belum pernah pake si produk ini tuh side by side gitu ya Aku belum pernah pake si produk ini tuh side by side gitu ya Aku belum pernah compare, tapi dua-duanya aku udah pernah pake Nanti aku bakal pake setengah untuk Bobbi Brown yang sebelah kanan dan sebelah kirinya pake dari MAC Kalau untuk yang MAC, ini tuh aku ambilnya yang NC15 Kayaknya ini tuh press powder sejuta umatnya MUA gitu ya Hampir semua MUA tuh pake ini karena ini tuh bagus buat makeup pin penganten Dia tuh kemasannya kayak gini, bentuknya bulat Ukurannya 15 gram Terus dia juga itu ada shadenya banyak banget ya si MAC Nanti aku taruh disini Untuk price-nya dia itu waktu itu aku dapet promo Jadi beli ini dapet foundation itu sekitar 600an Nah, jadi kalo beli satuannya ini tuh kalo ga promo Sama harganya segitu Jadi mendingan sih kalian nungguin promo gitu ya Dan juga disini aku mau bacain sedikit claimnya dulu Untuk si MAC ini namanya Studio Fixed Powder Plus Foundation Jadi ini powder foundation Yaitu claimnya oil shine control, buildable full coverage, matte finish Kalo yang Bobbi Brown press powdernya, ini tuh dia namanya sheer finish press powder Terus dia juga kemasannya ini 10 gram, lebih kecil Kalo yang MAC tadi kan 15 gram Dan dia itu shade range-nya ada beberapa Tapi lebih banyak yang MAC ya Ini aku ambil yang sunny beige Terus dia kan bilang ini sheer finish Jadi tuh hasilnya bakalan lebih sheer daripada yang si MAC tadi Kalo yang MAC itu kan dia full coverage matte Tapi kalo yang itu sheer Jadi dari claimnya aja mereka tuh udah beda ya seharusnya Terus aku mau bacain sedikit ingredientnya Dia tuh ada polymethyl, silica, zinc Pokoknya ini kandungan semua powder Kayaknya sih ada Disini tuh, waktu itu beli di Lazada Dia tuh ada official store-nya Dan ini kemasannya Aku suka sih yang Bobbi Brown Dia tuh kotak kayak gini terus terlihat eksklusif gitu ya Kayak elegan aja, bagus Kalo MAC tadi itu kan bulat Jadi kayak terlalu biasa Aku lebih suka si packagingnya Bobbi Brown Terus dia tuh ada kacanya Ini si sponsnya, udah pernah aku pake Jadi ini dia ada tulisan embossed Bobbi Brown di sponsnya Dan ini warna yang sunny beige tuh kayak gini Dia ada lapisan pelindungnya lagi Warnanya sih lebih ke pink Nanti abis ini aku bakal swatch di tangan Oke langsung aja yang pertama aku mau pake si MAC Studio Fix Powder Foundation Aku mau coba swatch di tangan dulu Ini yang NC15 Warna terterangnya Jadi kan kalo si MAC itu Dia Setelah aku ya, oksidasinya tuh gak parah gitu ya Jadi gak masalah sih Kenapa aku ambil warna terterang? Karena Sekalian buat nge-highlight Biasanya tuh di bawah mata Jadi bisa motif fungsi Dan dia nih di bawahnya ada sponsnya Ini warnanya putih banget ya Yang NC15 Aku mau coba di sebelah kiri Untuk yang MAC Ini sebenernya sponsnya bisa untuk dibasahin Tapi ini aku tesnya kering aja Dan ini aku bener-bener bare face Aku gak pake primer Jadi aku mau tes dulu Tuh dia Langsung Nge-cover Bisa diliat ya Aku tadi cuma satu kali tap Tapi Average-nya bener-bener Oke Cuman kalo misalnya ditambahin primer itu Itu bakal lebih mantep lagi sih Karena kan si primer Terus foundation itu tuh bikin yang Powder Terus yang segala jenis Bentuknya powder itu tuh Bikin nempelnya Makin bagus Makin oke Jadi ini udah aku Cover setengah wajah Pake bedaknya MAC ini Untuk coveragenya Dia emang full Cuman Untuk hasil yang sempurna Yang maksimal Sesuai sama claimnya Full coverage Itu tuh Memang disarankan Pake foundation Dan primer dulu sebelumnya Jadi biar makin Jerk gitu ya Si powdernya Dan ini yang bare face aku Bisa dibandingin ya Dia tuh udah Kelihatan ter cover Walaupun yang ini Si garis-garis Wajah aku tuh Masih keliatan Tapi kan karena itu Aku bare face ya Aku gak pake Primer maupun foundation Sekarang mari kita coba Yang bobby brown Aku udah pernah Nge-review Produknya bobby brown Di video aku sebelumnya Kalian bisa cek-cek aja Itu aku pake Tiga produk dari bobby brown Tapi yang ini tuh Yang sheer finishnya Dan ini aku coba Di swatch Dia tuh Warnanya Agak pink Dibanding yang MAC tadi Dan dia memang finishnya tuh Sheer ya Bisa keliatan tuh Di tangan aku Nanti aku bakal Test juga pake brush Ini aku pake sponge Bawaannya Tuh dia tuh Lebih Nyatu sama Wajah aku Undertone Wajah aku tuh kan Ada pinknya ya Jadi tuh Light to pink Undertone Untuk yang shade Ini Sunny beige Masuk sih Di kulit wajah aku ini Dan ini Sponsornya tuh Bener-bener yang lembut Terus dia gak bolak-balik Kayak si MAC ya Kalau tadi kan Si MAC tuh bolak-balik Ini tuh lebih lembut Daripada si MAC Cumannya ini tuh Lebih tipis Si Bobbi Brown Kalau MAC itu Tadi lebih tebal Si Konsistensi Sponsenya itu Dan ini Kayaknya juga Kalau dibasahin tuh Jadinya malah Makin tipis Mungkin ini Khusus buat Powder yang gak dibasahin Karena ini kan Finishnya Sheer ya Tapi kalau MAC itu Itu tuh bisa dibasahin Dan kalau dibasahin Itu si sponsenya Bisa tambah Mantep si bedaknya Hasilnya Setelah aku Aplikasiin Di sebelah kanan Kalau dilihat Sepintas sih Hampir sama ya Walaupun si Bobbi Brown ini Finishnya kan Sheer Kalau yang si MAC ini kan Matte Cuman Itu tuh hampir sama Coverage-nya Sama-sama Ter-cover Nge-blur Tapi dua-duanya Karena aku gak pake Primer dan foundation Jadi memang gak ketutup Noda-nodanya Pekas jerawat Terus sama discoloration Nah sekarang aku mau pake Brush Aku build Yang si MAC tadi Apakah dia Masih sama hasilnya Ini aku pake Powder brush Aku pake Teknik buffing Dia tuh Lebih Mantul Kalau pake brush Kalau aku liat tuh Lebih banyak Keambil si produknya Kalau pake brush Dan untuk Kayak Touch up Touch up gitu Memang kan Biasanya MUA Terus Beauty vlogger lain Itu biasanya Menyarankan Untuk Pake brush Untuk touch up Biaran kan Kalau pake sponge Itu agak riskan ya Karena bisa ngegeser Si riasan Makeup lainnya Oke Sekarang yang Bobby Brown Ini aku Kuasanya ganti Aku pake iris Powder brush juga Jadi aku bakal Tap-tap Sedikit dulu Di Bobby Brown ini Enggak kayak Si MAC ya Langsung kayak Jerk gitu Kelihatan Produknya nempel Dia tuh bener-bener Yang sheer Memang Sesuai banget Sama klaimnya Tapi kalau Untuk touch up Ini Masih oke sih Kalau untuk Pake brush Kalau MAC tadi Touch up Ambilnya sedikit aja Gitu ya Tadi tuh aku Agak kebanyakan Jadi dia tuh Nempelnya banyak banget Cuman kalau yang sheer Ini si Bobby Brown Dia ambilnya Biarpun kebanyakan Tapi gak keliatan Langsung Nempel banyak Si produknya Gak ngedempul gitu Oke jadi ini Hasilnya Dari MAC Sama Bobby Brown Kesimpulannya Aku suka Dua-duanya Karena dua-duanya Itu kan punya Klaim yang berbeda ya Sebenarnya Kalau yang si MAC itu Dia lebih full coverage Jadi kan sesuai namanya Dia tuh Studio Fix Powder Matte Foundation Dan ini Bener-bener bagus Kalau untuk Makeup-makeup wedding Yang perlu bold makeup Ini semua Recommended banget Dan kalau yang Bobby Brown Aku sukanya Dia tuh Untuk tampilan Look yang natural Yang no makeup-makeup look Even kalian gak pake Primer pun Pake powdernya aja Itu tuh Udah keliatan Kayak kulit kalian tuh Sehat gitu ya Karena dia kan Hasilnya sheer Jadi memang Seharusnya Gak full Gak matte Coverage-nya So Jadi bagi kalian Yang mau cari Rekomendasi bedak Yang high-end Yang bagus Ini salah satu Rekomendasi aku Kedua produk ini Kalian bisa pilih Dan mereka tuh Udah ada official store-nya Di Lazada Untuk yang si Bobby Brown Ini tadi aku belum Menyebutin harganya ya Sekitar 700 ribuan Tapi waktu itu Aku dapet promo Kayak Bundling gitu Sama si Cushion Jadi itu tuh Murah banget Buy one get one Harganya cuma 700 Jadi segitu dulu Review dari aku Mengenai battle Max sama si Bobby Brown So semoga membantu Dan thank you for Watching my channel Sampai jumpa di Video aku selanjutnya Bye-bye